Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, ingat biar tidak ketinggalan info dari channel ini Jangan khawatir saat bayi cekukan, ini cara mengatasinya Saat bayi cekukan, mungkin bunda akan merasa panik Ya, saking paniknya, beberapa cara yang katanya efektif pun kerap dilakukan Mulai dengan membuat bayi terkejut, menempelkan tisu atau kain basah di kepalanya, bahkan memberikannya lebih banyak asih Benarkah cara-cara tersebut? Cekukan merupakan kondisi yang cukup umum terjadi pada bayi Mulai dari bayi yang baru lahir hingga saat ia sudah berusia 1 tahun Cekukan dapat terjadi saat bayi makan terlalu banyak atau terlalu cepat Sehingga memicu kontraksi diaframa dan penutupan pita suara bayi yang berlangsung cepat Nah, kontraksi diaframa ini bisa dipicu oleh beragam hal Mulai dari karena terlalu banyak menelan saat minum dari botol susu, makan atau minum terlalu cepat Kebanyakan makan atau minum hingga perubahan suhu yang drastis di lambung Hingga bayi tempe esi yang baru diminumnya sudah dingin dan langsung diberikan makanan yang hangat Cara mengatasi bayi cekukan Wajar jika bunda panik saat bayi cekukan Karena hal ini bisa membuat bayi tidak nyaman dan rewel Namun sebetulnya cekukan sebenarnya akan berhenti dengan sendirinya Apalagi jika diatasi dengan cara yang tepat Terima kasih telah menonton Gendong si kecil dalam posisi tegak selama kurang lebih 20 menit Kemudian goyangkan badannya secara perlahan Atau gosok punggungnya dengan lembut Dengan begitu udara bisa naik Tekanan pada diafrahma berkurang dan ia bisa bersendawa Untuk mencegah bayi menelan terlalu banyak udara Usahakan untuk memiringkan botol dengan sudut 45 derajat saat menyusui Agar udara di dalam botol naik ke bagian bawah botol Susu isi kecil secara perlahan atau sedikit namun sering Saat makan Panggung si kecil dalam posisi tegak Untuk mencegah atau mengurangi jumlah udara yang masuk ke dalam perut Hal yang perlu dihindari saat bayi cekukan Banyak mitos yang berkembang di tengah masyarakat Mengenai cara untuk mengatasi bayi cekukan Namun, bunda sebaiknya menghindari hal tersebut Terutama jika beresiko menyebabkan cedera Beberapa mitos yang perlu dihindari adalah Membuat bayi kaget atau menakut takuti bayi saat ia sedang cekukan Menarik lidah bayi atau menekan dahinya saat ia cekukan Memberi bantuan pernafasan Meletakkan kain basah di dahinya Waspadai cekukan yang terus menerus Perlu bunda perhatikan Cekukan yang dialami bayi Normalnya hanya berlangsung sekitar 10 menit Nah, bila cekukan terus menerus Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa Bayi mengalami Gastroesopageal reflux Atau reflux asam lambung Yaitu kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan Selain cekukan bayi yang mengalami reflux Asam lambung juga dapat mengalami beberapa kejalan lain seperti Rewel dan sering menangis Muntah Banyak bergerak atau sering melengkungkan bumbunya secara berlebihan setelah dan selama makan Keluar ludah atau air liur Lebih sering dari biasanya Ludahnya berwarna kehijauan atau kekuningan Sulit bernafas atau batu-batu Jika bunda menemukan tanda-tanda ini Segera bawa si kecil ke dokter Agar mendapat penanganan Hal ini juga dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya Kondisi yang lebih serius pada bayi Si kecil juga perlu diperiksa oleh dokter Kalau terlalu sering mengalami cekukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!